Hai guys selamat datang channel aku balik lagi sama aku salas ya Oke jadi di video kali ini aku mau bikin es stick dari pop ice dan kita bikinnya juga anti ribet jadi bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah satu sendok makan tepung maizena satu sendok makan gula pasir satu sachet pop ice aku pakai yang rasa strawberry kental manis kalian bisa pakai sesuai selera tapi jangan satu kaleng ya guys hehehe Terus air putih satu gelas belimbing dan yang paling penting adalah panci nanti pancinya akan kita gunakan buat nyampurin semua bahannya oke pertama kita masukin tepung maizena gula pasir air satu gelas belimbing masukin satu sachet pop ice aduk pop ice nya karena biasanya pop ice itu akan ngegumpal kalau nggak diaduk dengan rata guys nah tambahin juga kental manis secukupnya aja nah kalau aku nambahin susunya tuh nggak banyak ya guys karena kan pop ice itu udah manis dan ditambah tadi aku kasih gula juga nah setelah susunya udah dituangin kita aduk lagi supaya semuanya tercampur dengan rata selamat menikmati nah pas dirubus kayak gini jangan lupa sering-sering diaduk ya guys supaya nggak gosong dan malah lengket di dasarnya itu nah kita diumin aja dulu nungguin dia sampai mendidih nah kalau udah kayak gini itu tandanya dia tuh udah mulai mau mendidih kita aduk-aduk juga nggak papa ini semuanya udah rata udah nggak ada gerumpul-gerumpulan lagi saatnya kita rebus nah ini aku udah taruh di atas kompor nanti pas kita rebus apinya tuh jangan gede-gede ya guys jadi sekitaran kayak sedeng tapi rada kecilan ya seperti ini segini itu udah cukup ke digedein lagi juga bisa asalkan enggak gede banget sampai nanti dia kosong ini teksturnya udah berubah ada kentalan dikit ya guys karena ini kayaknya sebentar lagi dia akan mendidih ini udah mulai mengental ya guys tandanya ini akan segera matang nah kalau misalkan aku nggak pakai flash tuh warnanya kayak gini guys warna aslinya tuh kayak gini tapi karena kena flash jadi dia rada pinknya tuh pinknya tuh pink rada ke putih gitu ya ini yang aslinya dan akhirnya ini udah mendidih banget jadi udah rata kayak gitu mendidihnya sebentar lagi akan aku angkat nah kayak gini guys kalau dia udah matang mendidihnya merata jadi kayak gini tuh penampakannya nah tuh udah pada belepek-belepek kan itu tandanya dia udah mendidih guys siapin cetakan es krimnya jadi kayak gini ya guys ini beli di abang-abang tukang perabot juga kayaknya banyak nah ini adalah stick es krimnya yang nanti akan kita tancapkan di es krimnya udah kelihatan lembut kayak es krim kan nah langsung aja kita angkat dan tuangkan ke cetakannya pas dituangin emang rada kental-kental guys padahal aku udah aduk terus nah tuang ke tempatnya satu persatu nah ini kan di cetakannya ada 6 lubang nah resep kali ini tuh untuk 6 es krim stick guys kalau kalian mau bikinnya lebih banyak bisa di kali dua atau will kali tiga sesuaikan aja kalian bikinnya mau berapa banyak nah ini dia udah dituang semuanya nah sebelum kita tusuk kita tungguin dulu beberapa saat jangan langsung ditusuk karena kalau langsung ditusuk itu nggak akan bisa karena masih cair kan nah ini udah lumayan kental jadi siap buat dikasih sticknya nah pas masangin si sticknya ini harus benar-benar pelan-pelan karena aku pernah kayak buru-buru kayak gitu jadinya tuh sticknya tuh nggak rata kayak gitu loh guys ada yang pendek ada yang muncul ke permukaan jadi kan nggak rapi kan makanya kita harus pelan banget supaya sticknya itu tingginya sama semua udah deh udah terpasang semuanya kalau udah semua kita langsung masukin ke freezer oke aku masukin ke bagian yang bawah karena biasanya yang atas itu aku taruh kayak ayam ikan kayak gitu nah yang bagian yang kedua ini aku taruh es batuk bye es krim ini guys kita akan melihat si es krimnya apakah udah beku atau belum karena ini udah aku diemin semalaman kayaknya sih udah ya yaudah langsung aja kita ambil dari kulkas sebelum kalian cabut es krimnya dari cetakan kalian harus diemin dulu beberapa saat karena kalau langsung dicabut itu nggak bisa nah ini udah mulai bisa dicabut karena udah didiemin sebentar aja nah ini susah nih udah oke kita cabutin yang udah bisa aja dulu ya udah deh jadinya kayak gini nah ini dua yang tadi susah akhirnya bisa juga dicabut nah ini dia jadinya gampang banget kan bikinnya so udah segini aja videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa follow IG ku at siti underscore salas ya